Kalau ingin masuk surga bersama Rasulullah, syaratnya berapa lagi? Mesti ingat? Putsubi. Syaratnya ada lima macam. Yang pertama kalau ingin masuk surga itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kenapa? Pertama, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Dasarnya nanti si pesani di surat An-Nisa ayat yang ke-69. Surat An-Nisa ayat ke-69. Yang kedua syaratnya kalau ingin masuk surga bersama Rasulullah, bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Allah memberikan cuaca cerah kepada kita, Allah memberikan kesehatan, sekaligus memberikan kesempatan peluk penjenengan untuk bisa sholat jubuh berjamaah dan kita lanjutkan kajian kita. Kita ingin masuk surga bersama Rasulullah. Sholawat serta salam semoga tetap terlibatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Uswatun khasanah kita, suri teladan kita, Rasul adalah kata istri Rasulullah. Rasul itu adalah Al-Quran berjalan. Rasul itu Al-Quran berjalan. Karena itu kalau kita ingin meneladani Rasulullah, ya banyak membaca Al-Quran. Biar memahami bagaimana akhlak Rasulullah. Sehingga Allah pernah memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala hulukin abim. Muhammad, engkau adalah pribadi manusia di bumi ini yang memiliki akhlaki yang luar biasa. Kemarin sudah kita sampaikan, kalau ingin masuk surga bersama Rasulullah, syaratnya berapa? Mesti ingat? Bersubi. Syaratnya ada lima macam. Yang pertama kalau ingin masuk surga itu, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Pertama, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Dasarnya nanti si pesani di surat An-Nisa ayat yang ke-69. Surat An-Nisa ayat ke-69. Yang kedua syaratnya kalau ingin masuk surga bersama Rasulullah, bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, bersyukur kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Banyak ayat yang menyebutkan, mengarahkan kepada kita, menyuruh kepada kita untuk bersyukur kepada Allah, diikuti dengan berbakti kepada kedua orang tua. Di surat Luqman misalnya, ayat 14 itu. Anis kurli waliwa liteika. Wawasayinal insana biwalitehi, khamaladu, dan seterusnya itu. Apa artinya? Bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Orang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tetapi tidak birrul waliden, hidupnya tidak akan bahagia. Karena Allah menyandingkan, di banyak ayat Allah menyandingkan kesyukuran kita kepada Allah. Untuk haplumin Allah dan kebaktian kita, birrul waliden kita kepada kedua orang tua. Banyak fakta yang menunjukkan, ketika anak durhaka kepada kedua orang tua, di dunia saja hidupnya sudah ketulo-tulo. Kenapa ini ketulo-tulo ini, Wak? Susah. Ya, susah. Hidupnya susah. Hidupnya susah. Rezekinya cukup, tetapi ia tidak pernah tenang. Rezekinya melimpah, tetapi ujian demi ujian, Allah timpakan kepada orang itu. Maka pertanyaannya, mengapa kami ini sholatnya mempeng, sholatnya geduh, sholatnya khusuk, tetapi hidup kami tidak tenang. Walaupun kami bergelimang dengan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang diberikan itu karena kesyukuran kita. Jika kalian mensyukuri, jika kalian berterima kasih kepada Allah dari pemberian nekmat, sekecil apapun. Dua-duanya menunjukkan bahwa Allah serius. La'azi dan nakum, sungguh aku akan tambah. Walain kafartum, tapi kalau kalian mengkufuri, kalian maksiat, kalian bangkang, kalian tidak bersyukur kepada Allah, inna azabilah syadid. Sesungguhnya, azabku, siksaku, fitnahku kepada kalian, syadid. Syadid itu, ya sangat keras, sangat dahsyat, sangat dahsyat. Karena itu, kalau kita belajar ilmu sosiologi, maka sesungguhnya ayat ini adalah menunjukkan kausalitas. Sebab, akibat. Ayat yang menunjukkan nilai-nilai kausalitas. Kausalitas itu, sebab anda bersyukur, maka Allah akan menambah. Sebaliknya, sebab anda tidak bersyukur, maka rezeki yang diberikan itu tidak akan berokah. Ya teradab, terseksa oleh rezeki yang Allah berikan sendiri. Ini kausalitas. Kalau dalam teori matematika, kita belajar itu ada teori biimplikasi. Biimplikasi itu ya sebab akibat. Jadi kalau ini ditambah ini, nilainya sekian. Kalau ini dibagi ini, nilainya sekian. Ini namanya biimplikasi dalam teori matematika yang kita pelajari. Karena itu, teori kausalitas ini mesti akan dikenakan kepada kita. Siapapun yang bersyukur, maka Allah akan menambah. Allah akan memberikan barokah dari rezeki yang diberikan itu. Tapi kalau tidak bersyukur, berapapun rezeki yang Allah berikan, boros. Berapapun rezeki yang diberikan Allah kepada kita, kemudian tidak berokah. Apalagi rezeki itu adalah rezeki warisan. Yang warisan itu kemudian, leren neboniku, gegeran. Warisan, leren, gegeran. Rezeki warisan itu malati. Dalam bahasa syariah namanya harta pusaka. Harta pusaka dalam bahasa Al-Quran namanya faro'id. Faro'id, pembagian waris. Kalau tidak ada sesuai dengan ketentuan Allah, maka rezeki itu tidak akan berokah. Sering kita sampaikan, di kampung itu ada tetangga yang dapat ini, rezeki dari orang tuanya luar biasa banyaknya. Tapi ternyata tidak adil. Pembagiannya tidak, tidak adil. Dari satu sisi ia dapat luar biasa banyaknya, tapi sisi lain ia hanya dibakai sedikit. Sawah yang misalnya ia dapat sekian patok itu hanya diberikan. Sekian. Karena yang paling dekat dengan yang memberikan warisan itu dia. Tapi faktanya kemudian kita lihat. Ya, anaknya itu tamat SMA saja tidak. Bahkan ke enam putranya itu satu persatu diambil Allah. Dan dimulai dari yang kecil. Dimulai yang paling muda baru nikah. Diambil duluan. Sehingga akhirnya rumah orang tuanya itu yang ditepati yang besar sekali itu. Kemudian ia dicual dengan muskrok. Bahkan orang ini dua, kedua orang tua ini kemudian ikut ke anaknya. Dan kemudian dua-duanya juga sakitnya luar biasa. Lama tidak meninggal-meninggal. Disiksa Allah SWT. Dan akhirnya dua-duanya meninggal. Sehingga tinggal dua anak dari enam orang ini. Dari sisi takdir memang Allah sudah menaktirkan mereka meninggal dunia. Tapi harta yang ia miliki hasil dari pusaka yang pembagian tidak adil itu. Ini bahasanya Jawa itu ngunusi sidik-sidik. Bersiap pak. Ngunusi pak. Ngunusi ini semakin dari semakin berkurang. Tetapi tidak ada bermanfaat. Enam itu. Enam anak yang mestinya. Dari sisi finansial itu bisa muliahkan sampai minimal S1. Tapi faktanya satu pun tidak ada yang tamat SMA. Bahkan rezeki yang Allah berikan itu kemudian ya muspro. Haba am mangsuro. Karena itu khadari an hadah. Arti hati betul. Kelo penjeningan tengk urusan pusaka. Urusan faroid. Pernah disampaikan oleh Ustaz Khawrudit. Jadi yang pertama adalah taat kepada Allah. Yang kedua bersyukur kepada Allah. Dan berbaik kepada kedua orang tua. Yang ketiga mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? Yang pertama indikator bahwa kita cinta Rasulullah itu ya sering menyebut nama Rasulullah sekaligus bersolawat kepada Rasulullah. Di mimbar ini pernah kita sampaikan bahwa ketika Rasulullah naik mimbar. Tangga pertama belum menyampaikan lafad amin. Ketika tangga kedua Rasulullah juga ngendiko amin. Ketika naik tangga ketiga Rasulullah juga ngendiko amin. Terus beliau bertausiah. Begitu beliau turun dari mimbar. Ada salah seorang sahabat yang bertanya. Ya Rasulullah lima takulu amin. Lima takulu amin. Salah sama lor. Kenapa Rasulullah ketika naik tangga pertama ngendiko amin. Yang kedua amin. Yang ketiga amin. Maka Rasulullah kemudian jawab. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketika saya naik mimbar. Tangga pertama maka Malaikat Jibril nyampaikan Muhammad selakalah orang yang memasuki bulan Ramadan. Tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah. dosanya malah bertambah banyak karena ia tidak mau melakukan puasa. Ia terus di bulan Ramadan itu bergelimang dengan dosa dan noda. Karena itu Rasulullah menyebut dengan lafad amin. Ya mudah-mudahan karena mereka tidak mendapatkan hidayah di bulan Ramadan. Yang kedua mengapa saya berkata amin ketika saya naik tangga yang kedua. Maka Jibril mengatakan. Selaka ya Muhammad ketika ia berada di depanmu. Kemudian ada seseorang yang menyebut. Muhammad namamu disebut. Ia tidak pernah bersolawat atasmu. Mestinya bagaimana? Lafad kita Allahumma salli ala Muhammad. Dimana kembali kita sampaikan. Salawat yang kita fahami. Salawat yang kita baca. Itu ya salawat yang dituntunkan oleh Rasulullah. Dimana salawat itu dituntunkan Rasulullah? Ya salawat yang kita baca ketika kita tasahud. Kita tasahud. Allahumma salli ala Muhammad wa la'ali Muhammad. Kalau dilanjut. Kamasol la'i ta'ala ibrahim wa la'ali ibrahim. Ya itu tuntunannya. Tidak ada yang lain. Kalau kemudian di masyarakat kita ada Salawat nariah, salawat iprit. Salawat yang sering dilakukan di masjid itu. Apa itu? Iya. Ikrim dan seterusnya itu. Ada salawat badar. Ini badarnya di sini. Badar mana? Salawat badar. Salawat badar. Iya. Macem-macem. Jadi tidak ada. Rasulullah tidak pernah menuntunkan macam-macam salawat. Kalaupun kemudian ada pemohaman di masyarakat. Ada salawat A, salawat B, dan suruhnya munggo. Tapi faktanya Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Allahumma salli ala muhammad wa la'ali muhammad. Ya hanya itu. Salawat itu. Dan itu usahakan kita baca. Tadi malam setelah kita berdoa banyak kepada Allah. Kemudian kita membaca salawat kepada Rasulullah minimal tiga kali. Menjelang tidur itu. Kita punya wudhu. Terakhir kita baca. Bismika Allahumma ahya wa bismika amud. Baru kita tidur. Sudah kedengaran. Sudah kedengaran. Sudah kedengaran ya. Pegang aja. Kita lanjutkan. Ternyata ibu ibu bawah mungkin tak dengerin. Jadi ketika tidur itu kan disunahkan membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amud. Tapi tentu kita mulai dari banyak hal bisa membaca kultri itu ya. Kulau wakad. Kulau wakad. Kulau wakad. Kemudian kita membaca salawat kepada Rasulullah. Baru kita tutup dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amud. Baik kembali ke laptop. Berdua. Mencintai Rasulullah. Itu. Kemudian bisa bersani di surat ala prof. Ayat yang ke-187. Ala prof. 187. Jadi syaratnya. Mencintai Rasulullah itu yang pertama sering menyebut. Nama Rasulullah. Tadi. Kemudian amin yang ketiga. Jibril mengatakan. Selakaya Muhammad. Kalau ada anak yang masih punya kedua orang tua. Tidak ada indikasi orang tuanya bisa masuk surga. Lantaran durhakanya anak kepada kedua orang tua. Apalagi berdoa. Allahumma firli wali wali daya warham huwa kamarub bayani sohira. Boro-boro berdoa. Dijak sholat. Dijak sholat. Amin. Dijak ngaji. Amin. Dituturi. Nek dituturi. Nyawri. Orang tuanya menasihati. Rong kecap. Dijawab empat kecap. Berkecap-kecap. Ini anak yang durhakkan kepada kedua orang tua. Maka Rasul jawab amin. Tiga nih. Yang pertama. Selamatkan di bulan Ramadan. Yang dikelar awan lu Roma. Awasatu ma'firo. Akhiru. It kum binanirot. Tapi tetap suka. Namun di dugem. Dunia gembira. Nggak gelem trawe. Nggak gelem tada. Terus malah lumo. Di tempat yang tidak diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama sering menyebut nama Rasul dan membaca sholat atas dulu. Yang kedua. Ya tentu. Kalau ingin dekat dengan Rasul itu. Apa syaratnya? Ya menjalankan sunnah-sunnahnya. Itu tentu. Menjalankan sunnah-sunnahnya. Sunnah dari Rasulullah ya sering disampaikan oleh. Doktor Zeynuti. Itu pakar hatis. Yang paling gampang Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita. Bahwa sebelum kita sholat subuh. Usahakan sholat sunnah minimal dua roka. Rasul memberikan motivasi kepada kita. Rasul memberikan bimbingan kepada kita. Rasul memberikan dorongan kepada kita. Bahwa ketahuilah dua rokaat sebelum subuh itu. Fadilahnya. Ganjarani. Ganjarani itu sama dengan bumi, langit, dan segala isinya. Kebaikan Allah berikan kepada kita. Ganjarani atau Fadilai. Karena Rasul menjaga seperti itu. Karena Rasul menyerangkan seperti itu. Ya kita. Ya saminah. Wah, Pak. Nah itu sunnah-rosul. Sunnah-rosul. Emang dua rokaat kemudian kita tidak lakukan. Apa nilai motivasinya? Ya kalau kita bisa dua rokaat sebelum subuh. Ya dipastikan sholat subuhnya tidak kesiakan. Dipastikan sholat subuhnya bisa berjamah. Itu kan arahnya ke sana. Jadi kalau Anda bisa dua rokaat sebelum subuh itu. Motivasinya ya subuhnya mesti lebih awal. Karena dimulai dua rokaat itu. Bagaimana bisa sholat dua rokaat sebelum subuh itu. Kalau datang kita kemasi terlambat. Sholat kita sudah agak kesiakan. Ya tidak mungkin. Waktunya mepet cukup. Harus dua rokaat sebelum subuh. Kemudian yang ketiga tentu. Meneladani akhlak Rasulullah. Ya meneladani akhlak Rasulullah. Sehingga Al-Quran itu di dalam Al-Quran mafat uswah itu hanya tiga kali. Disebutkan Allah SWT. Dua uswah kepada Nabi Ibrahim AS. Di Al-Aqsa itu. Kemudian satu uswah kepada Rasulullah. Takutkan alaku fi Rasulullah ibu swatul hasanah. Limangkala ya subuh Allah. Wa yabu akhil. Wa yakar Allah. Kasih. Kasih roh. Ada suri teladan dari Rasul. Takutkan alaku fi Rasulullah ibu swatul hasanah. Di diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Bagaimana suri teladan beliau minum. Bagaimana suri teladan beliau dar. Bagaimana suri teladan beliau ibadah-ibadah manto. Dan ibadah-ibadah moeru manto. Itu dicontohkan oleh Rasul. Urusan makan saja. Itu Rasul memberi contoh. Selalu dengan tangan kanan. Kecuali kalau sejak lahir. Sehingga biasa. Tangan. Tangan gini. Tentu gini. Ya tidak. Itu tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan. Karena terbiasa. Tidak tahu apakah memang dibiasakan orang tua. Biasa kiri. Atau kemudian dengan kanan. Rasulullah itu cerdasnya luar biasa. Ada cerdas secara intelektual. Ada cerdas secara spiritual. Dan Rasulullah juga cerdas secara emosional. Tiga kecerdasan ini ada di dalam diri Rasul. Sehingga di banyak istilah Rasul itu kecerdasannya melampaui waktu dan tempat. Rasul itu adalah Fatonah. Fatonah. Li, weili zaman, wali, weili maka. Kecerdasannya di luar zaman beliau dan di luar tempat beliau. Artinya zaman Rasul. Dan pernah kita sampaikan. Diberi air di gelas. Tidak ada tutupnya. Dimasuki. Lala. Pluk gitu. Neklo pencerdangnya. Neklo pencerdangnya. Neklo jicik dibuang gitu ya. Anaklah latih. Disini adalah kecerdasan Rasulullah. Pada 15 sabat yang lalu. Lalu apa yang terjadi? Dengan jemari beliau yang indah gitu. Justru dimasukkan gitu latih. Sampai dasar kaksun. Kaksun itu gelas. Begitu ia naik lagi baru diambil. Diminum oleh Rasul. Diminum oleh Rasul. Belum mencari-cari. Kok jicik? Kok gara-gara bantai? Tapi ini contoh dari Rasul. Kecerdasan Rasul. 15 abad yang lalu. Yang waktu itu. Parasakan Rasul kok jicik sekali. Tapi karena itu dilakukan oleh Rasul. Maka benar adanya. Kalau Rasul salah. Rasul itu maksum. Ya mesti diingatkan oleh Allah. Diislah oleh Allah. Seperti banyak ayat itu. Belum pernah kita sampaikan bahwa ketika. Rasul itu. Berada di istri yang keserian. Tapi kemudian. Rasul itu tidak tidur dengan istri yang rumahnya di tempat itu. Ia justru tidur bersama istri yang lain. Maka Allah menurunkan ayatnya. Kamu ini tidak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Karena istrinya kan protes itu. Maria Kulikim Tia itu protes. Lawang rumah saya kok. Rasul tidur bersama istri yang lain. Kan waktunya giliran saya gitu. Protes istrinya itu. Kemudian. Rasul nyampaikan. Apakah tidak boleh? Tidak boleh. Karena istrinya menyakitkan tidak boleh. Berarti kan Rasul kemudian mengamini untuk haram. Tidur bersama istri yang lain. Di tempatnya istri yang satu itu. Kemudian Allah menurunkan ayatnya. Kenapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan. Karena ingin disenangi oleh istrimu yang kau becewakan. Kalau halal ya tetap halal. Tidak boleh diharamkan. Karena ingin nyenang nih istri. Ini terjadi dalam sebuah. Jadi terhadap dari sebuah. Tapi begitu. Sekarang diteliti oleh orang Jepang. Penasaran. Lah yuk. Lalar dimasukkan. Setelah diteliti dengan bersama. Ternyata ditemukan. Lalat itu. Kaki dan sayap kiri itu mengandung racun. Sementara kaki dan sayap kanan mengandung penawar. Sehingga kita dimasukkan secara signifikan begitu. Maka menjadi tawar. Maka Rasul kemudian minum dengan air. Tapi kemudian sekarang ya ampun dicontoh. Nanti kemudian cari lalat. Yang habis mencok nenggonek. Tambel leh dilebut nih. Ini kecerdasan Rasul pada saat itu. Kecerdasan Rasul pada saat itu. Dan banyak. Apa yang dilakukan Rasul. Apa yang dikandungkan Rasul itu. Baru bisa diteliti. Baru bisa dikaji. Baru bisa ditemukan zaman sekarang. Dan bahkan yang lain. Nanti baru akan ditemukan berikutnya. Berikutnya, berikutnya. Ini adalah kecerdasan Rasul dari sisi intelektual. Rasul juga cerdas dari sisi emosional. Jadi kita sampaikan bahwa ada orang badui menghadap Rasul. Baru bertanya. Rasul. Kapan sih kiamat ini datang? Kapan kiamat itu datang? Rasul kemudian belum mendapatkan ayat kepastian datangnya kiamat. Maka kecerdasan Rasul secara emosional. Disitu juga termasuk kecerdasan intelektualnya. Maka Rasul balik bertanya. Tidak menjawab pada substansi pertanyaan. Tapi balik bertanya yang indikasinya juga ke arah itu. Kalau kamu bertanya tentang kapan kiamat itu. Apakah kamu sudah mempersiapkan tentang persiapan untuk kiamat? Pertanyaannya diplomatis itu. Bayu sindrakoi kiamat. Kalau kita tanyakan, apa sudah ada kesiapan untuk menghadapi kiamat? Ya jawabnya juga. Jawabnya keceplos. Orang badui yang serai kerektual rendah itu. Karena cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasul. Jawabnya juga matau. Walaupun spontanitas. Yang saya siapkan hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Coba. Jawabnya itu nyeplos gitu aja. Tapi matau. Mantau itu. Umur tanyaannya itu sudah kapan datangnya kiamat? Jawabnya juga kapan? Kamu ini sudah menyiapkan untuk kiamat. Kok tanya tentang kiamat? Jawabnya juga. Ya saya ini persiapan untuk kiamat. Hanya cinta Allah dan hanya cinta kepada Rasul. Tidak ada yang lain. Lalu Rasul menjawab. Saudata. Benar kau. Benar kau. Datangnya kiamat itu. Ya kita sambut dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Dan kamu nanti akan masuk serga dengan orang yang kau cintai. Jawab Rasul. Jadi Rasul tidak menjawab datangnya kiamat. Tapi kemudian dijawab dengan benar. Kau akan masuk serga setelah kiamat nanti bersama orang yang kau cintai. Ini diplomatis. Tetapi juga menyenang. Artinya apa? Ya kok mengenangkan kiam. Berbekalah kalian. Sebaik-baik bekal dengan Allah itu adalah kiamat. Kadang-kadang turun namanya kiamat suruh. Kiamat suruh itu ya pada pribadi-pribadi kita masing. Masing. Ya. Kalau cinta kepada Rasul. Yang keempat. Biasakan membaca Al-Qur'an. Memahami Al-Qur'an. Mentadaburi Al-Qur'an. Itu. Entah itu. Kalau cinta kepada Rasul itu. Yang terakhir. Banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Kenapa hubungannya membaca Al-Qur'an dengan cinta kepada Rasulullah. Tenggit. Buang Aisyah itu mengatakan bahwa Rasul itu adalah Al-Qur'an yang berjalan. Akhlak Rasul itu Al-Qur'an. Ya apa yang ada di dalam Al-Qur'an itulah yang dilakukan oleh Rasul. Disamping kita baca banyak hadis. Jadi Al-Qur'an itu contoh-contoh yang banyak dari perilaku Rasul. Apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an itulah yang dilakukan Rasul. Yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat. Yang keempat. Kalau ingin masuk surga bersama Rasulullah. Adalah tentu. Kita harus dekat dengan Rasul. Kalau dekat dengan Rasul di dunia. Tidak mungkin Rasul sudah sehidup. Ya para sahabat yang pernah dekat dengan Rasul. Abu Hurairah itu. Abu Hurairah itu kenal Rasul itu baru. Dalam sejarah. Tetapi kemudian. Hadis yang diriwati. Sekian ribu. Orang bertanya. Abu Hurairah itu ketemu Rasul. Rasul itu. Jangan kenapa kok. Rauh-Rauh-Rauh tadi siapanya. Ternyata Abu Hurairah itu. Orang yang berdekat dengan Rasul. Tapi sangat rekat dengan Rasul. Ia pisah dengan Rasul. Ketika Rasul masuk di rumah beliau. Yang kemudian Abu Hurairah tidak boleh masuk. Sehingga suatu saat Abu Hurairah itu pingsan. Kenapa pingsan? Ia kena kelaparan. Kelaparan. Kenapa sampai kelaparan? Karena sangat dekatnya dengan Rasul. Ia kuatir kalau Rasul ngetikau. Rasul memberitahu siap. Rasul Dawo, Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah, Saking dekatnya dengan Rasul itu direwangi semaput. Kalau penjaraan, luweh nyelindung. Luweh nyelindung. Luweh nyelindung. Mau hangat gitu ya. Ya, purairah sampai pingsan. Dengan riwayat itu. Mengapa ya? Karena ingin selalu dekat dengan Rasul. Kecuali Rasul masuk di rumahnya yang itu adalah sinah. Sinah. Ini apa? Sekat yang sahabat tidak boleh masuk. Yang sahabat tidak boleh masuk. Ini. Ilustrasinya begini. Dekat dengan orang yang berpengaruh adalah kebanggaan bagi banyak orang. Karena orang ini tentu berusaha untuk mendekati ilustrasinya. Ya, siapa yang ingin tidak dekat dengan orang kaya? Siapa yang ingin tidak dekat dengan pengusaha? Siapa yang ingin tidak dekat dengan penguasa? Ya, manusiawi itu. Manusiawi. Sekarang saja setelah pemilu itu sudah ada pimpinan partai yang kemudian mulai perapatkan. Mulai perapatkan. Karena pernah ada yang ngomong itu. Saya 10 tahun menjadi oposisi. Usaha kami. Bagus. Maka lebih baik kami mendekati. Sudah mulai mendekati. Jadi, mesti. Naluri manusia itu ingin dekat orang yang punya pengaruh. Ya, pengaruhnya yang karena pengaruh kekayaan. Pengaruh karena dia seorang penguasa. Atau pengaruh karena dia seorang pengusaha. Yang kemudian, jika sudah dekat, ya tertulang. Tertulang apanya? Ya, ketokohannya. Dari sisi apa? Ya, dari aspek sosial. Ya, mesti dapat. Aspek fasilitas dunia. Ya, dekat ya terus diangkat menteri. Ya, dekat ya terus diangkat ajudah. Misalnya begitu. Tidak mungkin mengangkat orang-orang yang selama ini berseberangan atau jauh. Kalau dekat dia dapat harta atau dapat kesempatan-kesempatan yang lain. Itu mesti. Nah, kembali ke kita. Ketika di akhirat, Rasulullah adalah manusia sentral. Yang kepada beliau, semua manusia afwajat. Berbondong-bondong. Minta syafa'ah. Maka juga dengan Rasulullah itu saat itu adalah kesuksesan besar. Ya, kita dekat dengan orang kaya, pengusaha, penguasa, ya sukses kita. Karena ketularan, kecipratan kekuasanya. Kecifratan hartanya. Kekuasa dari Rasulullah dan macam-macam itu. Maka ketika dekat dengan Rasulullah, ya kita akan dapat posisi yang aman dan dijamin selamat. Dan dijauhkan dari dafsatnya. Ya. Api neraka. Dari Jabir. Setisnya panjang. Jabir bin Abillah. Sesungguhnya diantara orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya dengan aku pada hari kiamat. adalah orang yang paling baik budi pekertinya. Orang yang paling dekat dengan Rasul, nanti duduk berdampingan dengan Rasul. Itu mereka yang paling baik budi pekertinya. Paling baik ahlaknya. Sehingga Rasul awal-awal diangkat menjadi menyampaikan risalahnya apa yang diinginkan di Rasul. in nama bu istu li utam mimal makar mimal akhlak in nama bu istu kami tidak diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala li utam mimal makar mimal akhlak hanya untuk menyempurnakan membimbing akhlak umah karena akhlak zaman jahiliah ya sudah seperti itu anaknya lahir dalam kondisi perempuan ya cepat-cepat dibunuh disiapkan pedang di atas tempat hidup istrinya pedang terbunuh suatu waktu kalau anaknya lahir perempuan ya biar belum diketahui tetangga secepatnya dibunuh biar datang kalau laki maka pedang itu akan menjadi harta pusaka yang nanti mempertahankan nama besar dari kabilah dari keluarga itu zaman jahiliah maka rasul kemudian pelan tapi pasti melikis tradisi yang itu tidak dibenarkan oleh agama sehingga rasul sampai sampaikan bahwa wanita itu ima ibadun bila tiang dari negara kepala negara yang punya istri nanti ibu negaranya siapa banyak memberikan abis itu adalah ibu negara paling gampang aja kami mau kesini itu yang nanti yang mendukung selama Ramadan kemarin kami keliling dari masjid ke masjid selama Ramadan itu yang nanya itu di detelah hujan dan seluruhnya dan seluruhnya apa artinya istri itu adalah pendakwah kedua setelah kita orang kedua yang berjasa dari kita wanita lahir di bunuh itu tidak apa bahkan rasul sampaikan bahwa ibumu itu di bawah telapak kakinya ada surga itu makna filosofis sebenarnya nanti pulang mas Adi jangan dekat ibu lihat surga di bawah ini mas novel tiba-tiba bu ustad badan kok katanya di bawah kaki pada surga tidak itu maknanya bahwa kalau ingin hidupmu baik hidupmu tenteram hidupmu nyaman maka salah satu dia penentu ketenteramu itu adalah ibu ketentu paknya itu ibu karena Pak Rasul sampaikan ada sahabat dia bertanya ya Rasul orang yang paling saya hormati itu siapa Rasul umuka suma ayun umuka suma ayun umuka baru yang ketiga suma ayun ya Rasulullah kemudian siapa ya Rasulullah aduka itu tiga banding satu ini yang kemudian pelantap pasti oleh Rasul didikasi tradisi tradisi berikutnya berikutnya sebaliknya sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jawab pada hidupmu nanti di akhirat adalah orang yang banyak berbicara dan bergaya dalam berbicara para sahabat kemudian bertanya ya Rasulullah kami sudah tahu orang yang punya bicara dan bergaya dalam bicara lalu apakah yang dimaksud dengan berbulat besar para sahabat tanya Rasul menjawab ya itu orang-orang yang sombong sombong itu ya sombong karena jabatan sombong karena harta sombong karena ilmu hati-hati sombong karena harta kemudian dia suka apa itu sotakoh tetapi disoteng sotakohnya selalu disot disoteng ya mudah-mudahan ikhlas bener kalau disoteng nanti kemudian ingin ditunjuk sebagai orang termawan nanti ya gak apa atau pidatonya berapi-api terapahnya berapi-api biar disebut ilmu ilmu ya gak dapat apa-apa malah gak dapat apa-apa dan seterusnya ini orang-orang yang sombong baru empat ya baru empat masih kurang kurang satu akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya kalau ingin masuk surga bersama Rasulullah itu maka cintai anak yatim tinggal satu nanti kita kita bahas pada sesi berikutnya jadi yang pertama tadi apa to'at kepada Allah dan kepada Rasul kemudian bersyukur kepada Allah dan berterima kasih atau berbakti kepada orang tua kemudian mencintai Rasul mencintai Rasul itu indikasinya adalah sesering mungkin menyebut nama Rasul dan bersolawat kepada Rasulullah tidak harus dimasukkan sebagai banter-banter salawat itu sebenarnya tapi ada orang yang bersolawat banter-banter monggo karena keyakinan itu dan salawat itu yang kita pahami sesuai yang dituntunkan Rasul melalui tasha kemudian kita juga meneladani akhlak akhlaknya sebisa mungkin dan membaca Al-Quran karena disitulah tempat kita memahami mentadaburi dan sebisa mungkin kita aplikasikan itu kemudian yang keempat kalau ingin masuk surga bersama Rasul maka kita adalah harus dekat dengan Rasul karena dekat di dunia tidak mungkin maka banyak meneladani Rasul insyaallah nanti kita dekat dengan Rasul di tinggal satu kita akan sampaikan insyaallah bulan depan kalau ingin masuk surga bersama Rasul maka salah satunya cintai anak yatim cintai anak yatim terhadap bubunya ada lima menit mungkin ada yang perlu kita diskusikan kalau ada nama yang niput nama nanti kita dapet kalau ada nama 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 ribuan nama kalau Rasul Al-Quran hanya menyebut 25 kalau kemudian menyebut Nabi Isa jawabannya alaih yisus tapi kadang-kadang kadang-kadang itu kebablasan waktunya sholat juga disebut itu ada imam membaca surat alam dijawab alaih salam gak usah dan itu dibatin saja dibatin saja suhu ibrahim wa musa alaih salam ya memang kita diisarakan untuk menggab itu tapi konteknya di luar sholat sholat dibatin tapi khusus Rasulullah Muhammad kalau disebut Nabi Muhammad baik jahat maupun sir baik jahat maupun sir kita baca sholat alaih wassalam walau di tempat buat pertanyaan itu malah dibanter ini Nabi Muhammad salam alaih itu keyakinan keyakinan kok dikandani ya angin angin tapi itu sholawat sebenarnya dibengok nih bahkan sholawat itu kadang-kadang untuk bubak nih bubak nih walima ya ya bahaya nih gak pada tempatnya sempur berkati menroto berkati berkati mongol ya menurut kami kita lihat ini bahwa sholat itu indah dan nanti akan kita sampaikan berikutnya bahwa membaca sholat rasul itu selalu dijawab oleh rasul ada sahabat yang bertanya di dalam ratis rasul penjimikan kalau sudah meninggal bagaimana Pak Bisa rasul jawab di ratisnya saat kita sampaikan di dalam bahwa jasad nabi dan rasul itu tidak bakal dimakan oleh binatang yang ada di dalam makan kalau itu kita yakini jasad nabi Muhammad itu masih butuh ini hadis rasul jasad rasul itu masih butuh karena jasad rasul masih butuh maka sholat yang kita sampaikan ke beliau dipastikan sampai dan Allah akan menjawab 10 kali kebaikan dari sholat kita kepada rasul rasul luar biasa jadi kalau jelas-jelas menyebut nabi Muhammad kita kemudian otohumah sholialah baik jahat maupun si jahat biasa saja tidak usah sulit tidak usah tapi kalau yakin dengan keras itu nyaman bagi mereka monggo di keras beradaban bahwa kita menyebutkan orang tua jadi ketika anak berbuat salah tidak sependapat orang tua maka orang tua mengualkan dari itu ke anaknya itu Pertanyaannya ini berdasarkan dari Rasul Keriduan Allah itu tergantung keriduan orang tua Dan suktullah ini kemurkaan Kemurkaan Allah itu tergantung kemurkaan orang tua Itu berbanding lurus dengan Anus Kurni wali-wali daika Di Luqman tadi kan sampaikan Kalau kemudian Tetapi yang kedua Apa artinya? Kalau orang tua itu Nasihatnya, sikapnya, omongannya Itu adalah mengarah untuk maksiat kepada Allah Jangan diikuti Tapi jangan dibatah Kan itu ya? Jangan dibatah Seperti Nabi Ibrahim itu kan mengingatkan pada ayahnya Tidak boleh kita buat patung dan seterusnya Nanti akan diikuti Karena orang tuanya tidak mengirukan dia sudah Saya berserat diri kepada Allah Tanggung jawabnya Dan ayahnya tidak Sama susutkah Karena apa? Karena walaupun kau doakan Sampai berapa? Sapa'i nama orangnya Ya tidak akan Karena apa? Si Sire Jadi kalau orang tua itu Mengajak kita Tidak untuk sire Kalau itu baik Sesuai agama Kita ikuti Tapi kadang-kadang Anak sekarang kan benda Dengan orang tua Ya didengarkan Dengarkan Ya kalau tidak baik Menurut agama Jangan dilakukan Tetapi Jangan disiwa Akhirnya itu kan Buat suami Bumabit dunia Tetap dipergabungi Secara baik Benda pendapat Biasa Tetapi Sohib itu Menjadi penting Temanilah Orang tua Dengan bahan Baik Itu bukan berarti Waksudullah Allah tidak akan Tidak akan Merkai itu Karena apa? Memang Fala itu diumah Kalau itu Diberkenalkan Dengan agama Tetapi Sohib Bumah itu Menjadi penting Satu lagi Membaca Membaca Solawat Pertanyaan yang Mantap Ada Ada orang Baca Solawat Kemudian Tidak sesuai Dengan Tuntunan Rasul Jadi Kita kembali Pada Tuntunannya Jadi Rasul itu Selalu Menyampaikan Bahwa Kalau Seseorang Itu Berbuat Bukan urusan Dunianya Urusan yang Berkaitan Dengan Agama Tidak Sesuai Dengan Tuntunan Fawah Rod Dun Fawah Rod Dun Faham Rod Dun Dito Ditolak Jadi Tidak Pada Tidak Pada Masuk Akhamul Khonsah Tidak Masuk Akhamul Tetapi Ia Ditolak Tidak Akan Diterima Karena Jelas Itu Tuntunan Rasul Barang Siapa Yang Melakukan Sunnah Yang Tidak Sesuai Dengan Sunnah Dariku Fawah Rod Dun Fawah Rod Di ayat Yang lain Boleh jadi Menjadi Bit Bit A Nanti Kemudian Dimanai Bit Hasana Ada Bit A Gak Ada Bit A Itu Yang Menyelisih Sunnah Rasul Itu Bit Bit A Yang Menghukumi Allah Jangan Dimaknai Su Apa Itu Bita Hasana Dan Bita Sa'idah Jadi Bahasanya Apa Rod Ditolak Ditolak Tapi Jangan Disampaikan Ke Teman Teman Itu Nanti Enggak Bahaman Nanti Malah Sampan Di Di Wara Kekyakinan Kita Sesuai Dengan Tunturan Rasul Ketika Kita Ditar Itulah Solalah Tidak Usah Ditambah Tambah Jangan Dikurangi Jangan Di Rubah Rubah Itu Tunturan Sudah Baku Ketika Kita Berkomunikasi Dengan Allah Dituntunkan Oleh Rasulullah Kalau Kemudian Orang Menyelisih Itu Ya Bahwa Ratun Ya Akan Ditolak Oleh Allah Karena Rasulullah Tidak Memberikan Tuntun Tuntun Tidak Masuk Wilayah Afamul Allah Alhamdulillah Terima kasih Jangan Akhiran Sepuluh Sedikit Yang kita Sampaikan Ini Dibariki Dengan Daya Allah Subat Allah Kelupanya Dibariki Sehat Wala Afiyah Dibariki Sehingga Barokah Anak Soleh Soleh Sehingga Akhir Hidup Kita Akhir Hidup Yang Hidup 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Hidup